Setiap hari Senin dan Sabtu akan ada Putri Duyung yang datang menjadi manusia Jadi si Putri Duyung ini lagi stok nih sama kehidupan manusia Akhirnya dia beli paket cermin yang bisa mengantarkan dia ke kehidupan manusia ini Akhirnya si Putri Duyung tiba-tiba keluar dari cermin manusia biasa Disini membuat para manusia kesel karena udah berkali-kali mereka itu beli cermin Cerminnya selalu dirusakin sama kedatangan Putri Duyung Tapi si Putri Duyung pikir kalau dia bakal diterima manusia seperti apa yang ada di dongeng-dongeng Tapi akhirnya dia malah terdampar di jalanan dan gak bisa jalan sama sekali Bahkan diomelin manusia karena ngalangin mobilnya Akhirnya si Putri Duyung masuk ke dalam kolam renang dan dia mencari kaca lagi Untuk kembali ke dunia lautan aja karena dunia manusia menurut dia gak seindah itu